Mengenai instrumen hukum, kita melihat dulu apa yang terjadi peristiwa pekan ini kita kepala ODE. Ini setidaknya ada dua peristiwa yang memotret carut-marut tata keuangan negara ataupun tata keuangan negara. Pertama mengenai laporan PPATK soal anggaran PSN dan putusan PN Jakarta Timur dalam kasus Haris dan Fathia yang mengungkap adanya dugaan konflik kepentingan dari seorang Menteri Senior dalam bisnis pertambangan. Ini kan bukan lagi pemburu rente tapi regulator yang menjadi operator seperti itu. Pak Laude, dari pandangan Anda, penilaian Anda, seberapa parah sih konflik kepentingan yang terjadi saat ini? Ya, jadi saya pikir saya sudah agak tua gitu kan, jadi saya bisa melihat zaman Soeharto dengan zaman sekarang. Jadi kalau misalnya dulu para pengusaha di zaman Soeharto itu, they are real business people. Mereka tidak involve dalam sebagai pengambil kebijakan. Sekarang dia pengusaha, dia juga menteri. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil pun tentunya itu akan berakibat pada susah untuk menjadi lebih objektif. Dan akhirnya undang-undang yang kita lahirkan pun, misalnya undang-undang cipta kerja, sangat pro terhadap pemodal, sedangkan untuk bagian masyarakat ini sangat kecil. Dari semua anggota DPR kita, ada 262 orang, sekitar setengahnya itu, itu punya latar belakang bisnis. Seperti itu. So, you have business people in parliament, dan kita juga punya business people di eksekutif. Jadi gabungan keduanya, ya itu mungkin yang mengakibatkan nomor satu, indeks demokrasi kita turun. Korruption perception, indeks kita sejak reformasi tidak pernah turun. Akhirnya tahun 2020 ketika KPK undangnya diganti, down, dan sampai hari ini 34. Itu sama dengan indeks tahun 2015-2016. So, itu tidak pernah terjadi di dalam sejarah reformasi Indonesia. Jadi saya pikir ada keberhasilan, ada yang stagnan, khusus untuk quality of democracy, dan quality of anti-corruption, itu betul-betul down. Terus, ada putusan yang menurut saya adalah putusannya bagus di pengadilan tentang, sebenarnya adalah kasusnya kan kasusnya kasus pencemaran nama baik. Tetapi pengadilan mengatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh Haris dan Fathia ada dasarnya. Bahkan berdasarkan dokumen yang tercatat di dalam dokumen negara. Misalnya di Dirjen Ahu, Kementerian Hukum dan HAM itu, ada nama beliau ada di situ. Dan dia memang ada business interest yang ada di situ. Jadi kita tidak bisa memanipulasi dokumen negara seperti itu. Jadi kalau kita menyampaikan sebagai bagian dari civil society untuk menyuarakan, sebagai mengontrol, dan ingin meningkatkan kualitas demokrasi, itu seharusnya tidak boleh dianggap sebagai pencebaran nama baik. Oke. Seperti itu. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.